Sejumlah atap warga di Magetan rusak pasca diterjang angin puting beliung pada sore kemarin. Ratusan genteng rumah milik warga peterbangan, mereka juga langsung memperbaikinya karena khawatir terjadi hujan lagi. Seperti inilah kondisi rumah warga di Keluran Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kau Vaten Magetan. Atap rumah rusak, gentengnya peterbangan pasca diterjang angin puting beliung pada minggu sore kemarin. Salah satu korban rumah rusak, Suharno menjelaskan, saat itu hujan cukup deras disertai angin kencang. Tiba-tiba datang angin puting beliung dari arah timur melewati atas rumahnya. Ia bersama keluarga sempat ketakutan karena anginnya cukup kencang. Beruntung ia dan keluarga tidak apa-apa, hanya atap rumah yang rusak. Ada kurang lebih 500 genteng yang peterbangan di bawah angin dan sebagian asbes dapur yang juga terbawa angin. Kejadiannya kayak mendung hitam gitu, kayak muter gitu aja. Waktu itu Bapak gimana? Ada di rumah. Terus apa yang dilakukan waktu itu Bapak? Ya saya sambil berdoa aja, mau buat apa lagi. Sambil nutupin kepala begini, daripada kepala bocor ya, saya tutupin aja udah. Sambil angkat-angkat TV-TV yang gak kepake mau selamatan juga, kartusnya juga hancur semua. Saya bawa aja masuk ke dalam. Yang rusak apa aja nih Bapak? Yang rusak rumah Bapak? Rusak rumah saya cuma genteng sama asbes. Sama ya gitu aja lah. Atap gitu ya? Terbawa angin gitu Bapak? Terbawa angin semua. Selain rumah milik Suharno, atap rumah warga lainnya juga rusak. Sedikitnya ada lima rumah warga yang atapnya terbawa angin puting beliung. Warga langsung memperbaikinya karena khawatir terjadi hujan dan air hujan masuk ke rumah. M. Ramzi, JTV, Magetan.